Oke, nah untuk tidak memperpanjang waktu, boleh banget nih bagi teman-teman yang ingin beritanya kepada Kak Zudi, di persilahkan. Mungkin kita lihat dulu ya dari chat apakah, wah udah banyak nih, antusnya semangat ya dari teman-teman semuanya. Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama dari Zahra A, School Rent, itu dokumen apa ya Kak? Aku baru menurut soalnya, silahkan Kak Zudi. Oke, School Rent itu akreditasi sekolah. Jadi teman-teman nanti minta keterangan dari sekolah, itu akreditasi dari sekolah teman-teman gitu. Keterangan surat akreditasi sekolah teman-teman saya kan, sekolah itu kan ada akreditasi A, B, C gitu-gitu lah. Nah itu di-update di web-nya. Semoga menjawab ya, Zahra. Oke, terima kasih Kak Zudi sebelumnya. Nah bagaimana dengan Zahra? Apakah sudah bisa menerima jawaban dari Kak Zudi? Perjawab, Kak. Wah. Oke. Oke, nah selanjutnya dari Anita Zahra. Izin bertanya, dokumennya harus dikenalkan ke dalam bahasa Inggris atau boleh juga bahasa Arab. Ya, bagaimana Kak Zudi? Silahkan. Oke, terima kasih sebelumnya buat Anita Zahra yang udah bertanya. Nah, jadi teman-teman itu gini, dokumennya itu harus diterimakan ke bahasa Inggris atau boleh juga ke dalam bahasa Arab. Nah, kalau misalnya dari ITB-nya sendiri itu tuh, mintanya diterimakan ke bahasa Inggris gitu, teman-teman. Selanjutnya juga, kalau misalnya teman-teman nanti lulus, misalnya teman-teman lulus jadi URB. Nah, dokumen yang teman-teman terjemahin ke bahasa Inggris itu tuh bakal kepake lagi gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman terjemahin ke bahasa Arab nih, terus nanti daftar ITB. Nah, nanti pas udah lulus, dokumen teman-teman itu harus diterimahin ke bahasa Inggris lagi. Nanti pas untuk ngurus beberapa berkas di teman kumham, kemenu, dan segala macam itu juga harus pakai terjemahan yang bahasa Inggris. Mereka nggak nerima yang bahasa Arab. Nah, nanti teman-teman datang ke Turki, kita nanti bakal ngurus ada yang namanya dengklik. Dengklik itu tuh surat penyetaraan gitu. Nah, FYI kalau di sini itu kan kita kuliahnya, kita SMA-nya itu 3 tahun di Indo. Nah, kalau di Turki itu SMA-nya itu 4 tahun, teman-teman. Jadi, kita bakal ngurus surat penyetaraan kalau kita tuh 3 tahun kita di Indo sama 4 tahun di Turki itu sama. Nah, itu juga berkasnya pakai bahasa Inggris. Aku saranin teman-teman langsung terjemahin ke bahasa Inggris. Jadi, biar nggak ribet aja kalau terjemahin ke bahasa Arab, terus nanti ke bahasa Inggris lagi gitu. Dan juga setelah aku, teman-teman aku nggak ada yang pakai bahasa Arab sih. Semuanya pakai bahasa Inggris. Even, dia juga dari pesantren gitu. Semoga kejawabnya Anita Zahra. Oke, bagaimana dengan Anita Zahra? Apakah sudah menerima jawaban dari Kak Zudi? Iya, terjawab Kak. Oke, terima kasih Anita. Oke, selanjutnya dari... Dari Tarisa Suri. Izin bertanya, kalau nilai unsaya rendah banget, apakah masih ada harapan lurus dengan mengandalkan sertifikat lomba? Silahkan dijawab Kak Zudi. Nah, gini teman-teman. Makasih buat pertanyaan ini, Tarisa Suri. Aku nggak diinginkannya gimana. Karena, FYI, basis untuk Turki Bersulir itu ada, menurut aku ya, dan dari beberapa teman-teman aku yang lulus, juga kakak senior aku juga, Turki Bersulir itu adalah bisnis yang cukup random gitu. Jadi, kadang-kadang aku bingung kenapa ada beberapa teman aku yang nyiap banget daftar, terus nilainya bagus, terus rapornya keren, terus kayak dia punya banyak buat sertifikat, tapi dia nggak lulus gitu. Terus ada juga teman aku yang kayak nilai cuma 70-an gitu, tapi dia juga ada nge-upload beberapa volunteering, karena dia suka organisasi gitu. Dan dia lulus gitu. Jadi, sebenarnya nilai pun saya rendah buat itu kayaknya nggak berpengaruh. Selagi teman-teman memaksimalkan di LOI-nya teman-teman, terus juga kayak, tadi juga kayak mengandalkan sertifikat lomba itu bisa banget, karena kayak di sini tuh mereka sangat apresiasi itu. Jadi kayak buat teman-teman nilainya rendah, nggak usah yang secure gitu, karena basisannya tuh kayak nggak mematuh kamu harus dapet karena nilai rapor kamu harus sekian-sekian gitu. Kalau misalnya nilai yang nggak 9, nggak pola sih. Nggak, karena kayak possibility-nya tuh banyak banget gitu. Jadi kayak nggak menutup kemungkinan buat kamu yang mungkin nilai O-nya rendah. Tapi kamu bisa maksimalin di sertifikat lomba kamu sama penulisan LOI kamu gitu. Semoga menjawab. Oke, terima kasih Kak Zidi. Bagaimana dengan... Tarisa ya? Kepada Tarisa bagaimana? Apakah sudah dijawab pertanyaannya? Halo, Tarisa. Apakah masih berada di Zoom? Oke, semoga terjawab ya atas pertanyaan yang telah diberikan. Nah, selanjutnya mungkin kepada... Kayaknya ada yang ke-skip deh. Yang pertanyaan yang di atasnya ke-skip deh. Yang dari Zahra. Oke, mungkin dari Zahra ya. Izum bertanya beberapa pertanyaan, Kak. Beberapa pertanyaan, banyak juga. Oke, Kak Zidi sekarang S2 di Turki. Dulu Kakak rata-rata repotnya berapa ya? Dan dulu Kakak review SI-nya ke siapa? Dan kurang lebih butuh berapa kali review sampai S6? Wah, ada tiga pertanyaan. Silahkan. Jadi FYI, teman-teman. Aku tuh S1 di Turki. S1 jurusan Ars Factor di Dokus Eilol. Nah, kalau misalnya tadi teman-teman pas di awal lihat CV aku kayak ada besi soblah-blah-blah gitu. Jadi tuh aku lulus SMA tahun 2019. Terus aku keterima SPM di UNDIP. Jadi aku udah kuliah di UNDIP 2 semester. Ya, 2 semester. 2019-2020 aku keterimanya TB. Tapi TOMER-nya online. Jadi kayak aku nyambi TOMER sambil lanjut kuliah. Aku yang di UNDIP. Nah, pas 2021 udah dapet pengumuman kalau aku harus berangkat ke Turki. Jadi yang di UNDIP-nya aku putus gitu. Nah, tapi aku daftarnya, posisinya ini aku agak berbeda dari teman-teman yang mungkin baru SMA langsung daftar gitu. Ya, aku udah kuliah posisinya. Tapi aku daftarnya tetap pakai nilai rapor aku pas SMA. Karena waktu aku daftar di 2020 itu umur aku belum 21. Jadi kayak aku masih bisa untuk daftar gitu. Terus nilai rapornya berapa ya? Aduh, aku juga udah gak inget. Kayak delapanen gitu deh, kalau gak salah. Ya, aku lupa berapa-berapa aja. Terus dulu kakak review SMA-nya ke siapa? Terus kurang lebih butuh berapa kali review sampai final. Ini agak lucu sih. Jadi, jujur, aku daftar YETB itu mepet banget. Kayak aku pikir tuh hamin sejam gitu. Hamin sejam. Jadi aku udah, tapi aku udah bikin akun dan udah, udah ngelengkapin seluruh berkas aku tuh udah lama. Tapi buat nulis LOI-nya itu tuh aku masih kayak nunda-nunda gitu. Karena kayak aku mikir, ngapain ya lagi ke, apa sih maksudnya kayak, kayak aku kan udah diundip gitu. Tapi aku masih penasaran nih. Aku pengen coba juga. Mana tau aku bisa lulus kan nih di Turkey. Cuman kayak aku masih bimbang antara pilihan itu. Dan akhirnya di hari terakhir itu, yaudah deh coba aja gitu. Nah, dan itu tuh, dan itu pun aku bikinnya, jam sebelasan gitu. Hamin sejaman gitu. Bikin SI aku gitu. Jadi kayak aku gak sempat review ke siapapun temen-temen. Kayak udah, aku nulis aja. Terus kalau boleh jujur, kramer aku juga gak terlalu bagus pas itu. Jadi kayak aku nulis apa aja yang terpikir di aku. Terus kayak, yaudah coba jadi diri sendiri aja. Terus nulis sampai selesai. Udah langsung upload. Ternyata pas jam 12 aku masih bisa upload. Soalnya tuh, di Turkey sama di Indo kan, itu ya beda, beda jamnya 4 jam gitu. Jadi pas jam 12 di Indo, ternyata di Turkey masih jam 8 malam. Jadi aku masih ada waktu buat beresin berkasnya gitu. Jadi kayak aku gak ada review ke siapapun. Cuman, setelah itu, setelah kita upload, dan kita lulus, dan segala macam, kan kita ngumpul tuh sama ORD. Terus kita belajar, oh ternyata tuh, mereka tuh pengennya kayak gini ya, isinya gitu. Dan dari situ aku cukup banyak tahu ilmunya gitu. Jadi kayak, yang hari ini aku share itu bukan, yang hari ini aku share ke teman-teman, cara nulis ROI dan segala macam itu tuh, hasil dari diskusi sama teman-teman aku, dan itu juga, ada di essay aku gitu. Jadi kayak aku gak review ke siapapun, tapi essay aku juga termasuk essay yang capable lah, buat dibandingin gitu. Ya intinya gitu. Jadi kalau misalnya, kamu pengen nulis essay, terus mau minta review, boleh kirim essay-nya kamu, nanti aku bantu review. Semoga menjawab ya Zahra. Terima kasih.